Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta melunching pengoperasian 32 armada direct baru dan 1 unit mobil rescue di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat, selasa 8 Desember 2015. Launching ke-32 armada mobil direct ini dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahepurnama yang didamping oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansa. Mobil-mobil direct ini nantinya akan disebar ke seluruh wilayah DKI Jakarta untuk menunjang kinerja Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta dalam menertibkan parkir liar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahepurnama mengatakan, ke depan proses penertiban kendaraan melalui penderekan akan dilakukan selama 24 jam. Dengan memperlakukan sistem shift dan penggajian pegawai tenaga kontrak dengan sistem kontrak individu. Lebih lanjut Basuki menambahkan, untuk mengefektifkan penertiban roda dua, Pemprov juga akan membelikan kendaraan khusus pengangkut kendaraan roda dua. Kita kasih insentif kepada mereka, dia bisa digasih, bisa doang memanjakan, nah ini juga menyerap tenaga kerja. Selalu ke alasan sopir-sopir mau kerja apa, nanti angkot-angkot ditutup, kita digasih, tapi mesti terima seratus orang lebih. Bagi kerennya, ya semua misalnya kita pedawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, menjidakan. Bagi kerennya, misalnya kontrak-keren kita kan kontrak, ini sudah 50 ribu. Nah saya juga sudah suruh tahun depan untuk beli truk, menangkut motor, kayak syurum-syurum itu loh. Ini nggak rusak, ini sudah saya ngangkut aja, ini berapa, 50 ribu nih gitu ya. Tahun ini kita 10 ribu. Mobil itu ya, dia truk-tuk, truk argo itu ke motor naikin. Kami ini nggak main-main, kalau mengatakan kalau di belakang. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansa, mengatakan, apartemen dan mal yang terdapat parkir liar di badan jalan menjadi prioritas penertiban. Seluruh armada yang ada ditarikkan memiliki pemasukan dari pendirikan hingga 25 miliar rupiah per tahun. Lebih lanjut, Andri menambahkan, dengan pemasukan 25 miliar rupiah per tahun, maka dalam dua tahun, uang pembelian armada tersebut akan kembali. Karena proses pembelian 32 unit hanya 35 miliar rupiah. Di mall ataupun apartemen, kan banyak sekali apartemen-apartemen yang memang tidak diperuntukkan untuk parkir, tapi pembangunnya banyak sekali punya mobil, tapi parkirnya di badan jalan. Itulah yang menjadi target kita untuk melakukan penertiban parkir. Maka main kan 47, kita targetkan, satu tahun itu bisa, 20-20 miliar. Jadi kalau seumpamanya dua tahun, kita bisa sampai 50 miliar. Sebenarnya kan pembelian ini hanya sekitar 35 miliar, jadi sudah bisa kembali. Kalau seumpamanya ini nampilkan konten ini memang sangat besar, kita dapat, makanya itu akan juga sampai ke blut, supaya nanti blut bisa langsung membelikan, membeli. Pada kesempatan ini juga, sejumlah elemen masyarakat yang terpilih sebagai supir dan penumpang teladan mendapat penghargaan yang diberikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pasuki Cahapurnama. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan.